Usai dilakukan pemeriksaan lanjutan Kapolda Jambi Irjen Porus di Hartono kamis pagi menjalani operasi tulang belakang dan dislokasi sendisiku oleh tim dokter spesialis Rumah Sakit Polri Keramat Jati Jakarta Timur. Operasi berlangsung selama 4 jam dan berjalan lancar. Saat ini Kapolda Jambi dalam kondisi baik. Tim medis Rumah Sakit Polri Keramat Jati Jakarta Timur telah melakukan pemeriksaan terhadap Kapolda Jambi Irjen Porus di Hartono. Dari hasil CT scan ditemukan luka pada siku, dislokasi jari kanan, patah tulang linier, dan memar di bagian dada. Selain itu hasil dari hasil CT scan bedah torak, ini ditemukan adanya patah tulang rusuk ringan. Tim dokter spesialis gabungan pun langsung melakukan operasi terhadap Kapolda Jambi. Hasil dari CT scan dan pemeriksaan kita dapatkan, kita rapatkan dan pagi ini mulai pukul 9.30 sampai siang ini selama 4 jam setengah kita lakukan penanganan operasi di ruang operasi. Dan Alhamdulillah, operasi berjalan lancar dan kondisi Bapak Kapolda dalam kondisi yang baik. Kepada pimpinan APR. Tugas tim evakuasi penyelamatan bagi 8 orang korban pendaratan darurat helikopter yang membawa kerombongan Kapolda Jambi dinyatakan selesai. Post Call Crisis Center juga dibubarkan pada Kamis. Sementara 6 orang korban yang dirawat di rumah sakit Bayangkaran Jambi, kondisi kesehatannya semakin membaik. Untuk evakuasi bangkai helikopter akan dilakukan pekan depan oleh Baharkam dan Kors Polaira Mabes Polri. Untuk langkah-langkah administrasi yang lain yang kita sedang mengambil, misalnya dengan mengambil, dengan merencanakan, dengan merencanakan menghasilkan bangkai dan sebagainya. Untuk rencana pengambilan bangkai apa? Belum, masih menunggu dari Baharkam Polri. Nanti kalau sudah ada informasi, kepastiannya nanti akan kita informasikan. Biasanya untuk bangkai itu tanggung jawab kita dari Polri saja Pak? Ya, nanti ada teman-teman juga. Saya nggak tahu nanti secara detil teknisnya seperti apa, tapi dari Polri Airut akan menyampaikan nanti pada kesempatan. Tiba di sini, ya.